Oke, mungkin salah satu yang paling benar-benar harus diperhatiin ya, pertama pasti etitudenya. Teman-teman mungkin yang sebelumnya biasa bergaul dengan teman-teman sebaya, ketika masuk ke dunia magang tentunya banyak banget orang-orang yang umurnya diatasnya, orang-orang yang memang jabatannya ternyata lebih tinggi, itu kita harus bisa menyampaikan gimana cara komunikasinya. Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT. Halo, sobat digital. Welcome back to Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT. Ready, ready. Ready. Oke, halo sobat digital. Kenalin aku Fajar Ibrahim. Aku mahasiswa di program Studi Data Science dan aku fokus di bidang Data Engineer. Dan sekarang untuk aktivitasku, aku intern di sebuah perusahaan di bidang Data Engineer. Terus juga aku aktif di komunitas sebagai leader komunitas dengan nama Google Developer Student Club. Kan main game itu namanya What I Remember. Dan setelah itu kita bakalan ngambilin beberapa kata, satu persatu gitu ya. Dan kamu nanti boleh di sharing apa pengalaman kamu, ataupun memori atau penjadian apa yang dilengkapi sama kata ini. Oke. Siap ya? Siap, siap. Lata pertama nih, Begadang. Begadang. Temennya anak IT banget itu sih. Makanannya anak IT gitu. Bagusnya paleng? Pokoknya 24 per 7. Paling malun pernah sampai jam berapa? Atau paling rekor pernah berapa hari nggak tidur? Paling rekor? Untuk kamu sendiri itu maksimal 2 hari. 2 hari nggak tidur sih? Pernah. Pernah 2 hari nggak tidur? Wah, lebih banget nih ya. Remedial? Ah, iya sih. Ini... Bener banget. Aku mungkin karena memang beberapa aktivitas itu banyak di luar, terutama di semester-semester 4 ke atas. Itu ada beberapa mata kuliah yang... Salah satu penilaiannya itu ada yang... Remedy gitu. Boleh di spill nggak nih mata kuliahnya apa? Aljabar. Aljabar. PC atau laptop? Laptop sih. Apa tuh? Kenapa? Karena laptop ya mostly itu hal yang selalu dibawa sama anak IT kemanapun berada. Entah itu main, nongkrong, pasti bawa laptop. Kalau nggak bawa laptop, itu yang dipertanyakan sih. Anak IT atau bukan itu? Meeting? Ah, udah pasti banget. Apalagi untuk teman-teman IT yang semuanya bisa dikerjain by online gitu. Otomatis meeting itu udah jadi makanan sehari-hari, 3 kali sehari gitu. Dosen? Ah, dosen ya. Ada salah satu dosen yang memang bener-bener menurutku ini anak muda banget lah pokoknya. Tapi sayang banget dosennya itu sekarang lagi studi lanjut. Jadi sebelumnya biasanya aku main ke ruangannya, diskusi perihal apapun. Nggak cuma tentang materi, tapi dia juga bisa membawa suasana seperti anak muda. Itu yang menurutku the best banget sih. Project? Ah, oke. Kalau project sendiri, ini hal yang harus dilakuin sama anak IT sih. Soalnya kalau anak IT nggak pernah atau mungkin belum pernah nyentuh project, kayaknya belum sempurna nih. Atau mungkin belum perfect lah. Paling nggak. Proyek yang paling berkesan buat kamu apa ya? Project yang paling berkesan menurutku sih ini di intern ini. Karena memang projectnya itu langsung diimplementasikan di perusahaan. Dan itu banyak banget resiko-resiko yang harus dipertimbangkan. Wibu! Ah! Maaf banget, aku nggak relate untuk ini. Aku bukan Wibu. Tapi anak IT, katanya banyak Wibu aja. Ah, maksudnya kebanyakan. Tapi ya menurutku itu hal yang positif juga. Bisa mendukung sisi introvertnya dengan hiburan-hiburannya itu. Pacar! Aduh, iya sih. Kayaknya memang karena aku sibuk di perkuliahan, sibuk di organisasi. Untuk pacar kayaknya memang belum datang sih. Belum datang, aku lagi sik dulu nih. Kayaknya masih OTEW tapi belum kelihatan. Magang. Oke. Untuk Magang sendiri, ini salah satu pengalaman yang menurutku keren banget. Aku bisa merasa puas walaupun masih sebagai mahasiswa bisa mengimplementasikan dari segi pengetahuan yang aku peroleh dari kampus. Terus juga bisa dapat masukan-masukan dan juga gambaran gimana sih di dunia kerja itu. Terus juga gimana sih ternyata kita harus memandang sebuah bidang itu. Itu yang salah satunya bikin aku excited banget dengan program Magang. Tim. Tim. Oke. Untuk tim sendiri sih, tim yang paling memorable banget itu di tim GDSC yang sekarang. Karena aku memang sebagai leaders, aku juga melihat gimana mereka inisiatif. Gimana mereka benar-benar berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan sebuah impact. Terus juga gimana mereka bisa membawa suasana GDSC ini lebih asik lagi, lebih keren lagi. Itu yang bener-bener aku merasa ini tim paling the best dan tim paling oke sih. Thank you banget buat teman-teman GDSC semuanya. Oke, it's wrap. It's wrap. Waduh. Apa nih? Sudah selesai. Oke. Oke. Oke, ya. Thank you banget nih. Sudah hampir katibang, seru-seruan. Tadi kita sudah di podcast juga. Sekarang kita lihat trivia nih bareng-bareng. Semoga kedepannya, karir kamu semakin lancar. Yang juga kuliah kamu juga lancar. Dan juga di Dandasi Gari Magang bisa membuangkan sesuatu yang positif untuk karir kamu terakhirannya. Halo teman-teman semuanya, aku Fajar Ibrahim, lead dari Google Developer Stadium Club Institute Teknologi Telkomper Bukerto. Kalau teman-teman mau belajar berkaitan dengan dunia data, bisa di IT Box aja. Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT.